Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andrian Kamal dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil kerja kami yang berjudul tentang pengaruh investasi untuk perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama untuk menjelaskan adalah saudara dari Ayu Lestari. Pembangunan di ekonomi ditunjukkan untuk berbagai permasalahan yang ada di bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional perutamaan didukung oleh sektor pengangkutan dari komunikasi. Terima kasih untuk saudara Ayu Lestari, selanjutnya akan dilanjut oleh Mafira Tartila. Jika pertumbuhan ekonomi itu tinggi, maka tingkat peluang untuk mendapatkan kerja itu akan bertambah. Mengapa? Karena peningkatan produksi itu memerlukan yang namanya tenaga kerja. Tingkat pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya tergantung dari besar kecilnya output nasional. Karena output nasional itu merupakan salah satu indikator untuk terciptanya sumber daya manusia yang efisien. Nah sebenarnya, besarnya output nasional yang dihasilkan perekonomian suatu periode itu sebenarnya dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Serta menggambarkan suatu produktivitas dan kemakmuran suatu negara tersebut. Terima kasih untuk saudara Mafira Tartila. Akan dilanjutkan oleh Dina Ramayani. Alat ukur tingkat kemakmuran adalah output nasional perhati. Sedangkan alat ukur produktivitas rata-rata adalah output pertengaga kerja. Selain itu, output nasional yang memberikan gambaran tentang masalah struktual yang dihadapi suatu pertumbuhan. Jika sebagian besar output nasional didikmati oleh sebagian terlebih kecil, maka perekonomian mempunyai masalah dengan distribusi pendapatannya. Untuk itu, perekonomian harus memperkuat industri-nya agar ada kesimbangan kontribusi antara sektor pertanian yang dianggap sektor ekonomi tradisional dengan sektor industri yang dianggap sebagai sektor ekonomi modern. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Dina Ramayani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia Despiani. Perkembangan IPM menurut provinsi di Indonesia, yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2010, menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki IPM tertinggi. Kemudian diikuti oleh daerah Yogyakarta, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Yang memiliki nilai indeks di atas 75. Di sisi lain, provinsi yang memiliki nilai IPM terendah, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Yang memiliki nilai indeks 62,75 sampai 67,26. Terima kasih untuk saudara Amalia. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Yuliana. Dengan adanya investasi, maka kita harus membutuhkan tenaga kerja untuk merealisasikan investasi tersebut. Nah, apa sih merealisasikan itu? Merealisasikan investasi itu, yaitu menetapkan, mengusahakan, dan menjalankan usaha kita. Contohnya itu, kita mau berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit. Nah, setelah kita menetapkan, kita mau menetapkan perkebunan kelapa sawit, maka kita harus mengolah perkebunan itu dengan mencari tenaga kerja terlebih dahulu. Terima kasih untuk saudara Yuliana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Alim. Perbedaan indikator komponen IPM antar provinsi Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus meningkat, baik secara nasional maupun provinsi, penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia Dengan nilai koefisien 0,08 Dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,332 Yang lebih besar dari tahap signifikansi, yang ditentukan sebesar 0,05 Terima kasih untuk saudara Nur Alim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya Trilara. Investasi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di provinsi Indonesia Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis 2 yang menyatakan bahwa investasi sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja lain yang ada di Indonesia Kenaikan investasi ini akan diikuti dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja lain yang ada di Indonesia Terima kasih untuk saudara Tasya Trilara Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramayani Arab Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Tanda positif bermakna bahwa laju pertumbuhan ekonomi disertai dengan kenaikan kesejahteraan masyarakat di provinsi di Indonesia Sekian hasil penjelasan dari kelompok kami Lebih kurangnya kami minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh